Kembali bersama kami pemirsa dalam berita TVMU. Pemirsa Jaksa KPK hadirkan dua saksi, Eni Saragi dan Kocho dalam persidangan Sofian Basir di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam kesaksiannya, Eni sebagai fasilitator tak membantah adanya pertemuan bersama Sofian Basir, Kocho, dan Setia Novanto bahas percepatan proyek PLTU Riau 1. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara swap proyek PLTU Riau 1 dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT PLN Sofian Basir. Pada sidang dengan keterangan para saksi ini, Jaksa KPK menghadirkan mantan Wakil Ketua DPR RI Eni Maulani Saragi dan pengusaha Budi Sutriso Kocho. Jaksa mengonfirmasi kebenaran mengenai sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa Sofian di luar kantor untuk membahas percepatan proyek PLTU Riau 1. Saksi Eni tak membantah adanya pertemuan bersama Sofian Basir, Iwan Supangkat selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, dan Ketua DPR RI Setia Novanto di Kediaman Novanto. Ini mengaku hanya memfasilitasi kemauan pengusaha kocho agar rencana kerja sama proyek PLTU PT PLN dengan pihak swasta cepat realisasi dengan didorong oleh Setia Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ini juga tak membantah jika hasil proyek tersebut untuk menghidupi partainya. Ketua Umum Partai Golkar Ini Saragi sebelumnya difonis bersalah oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara 6 tahun karena terbukti menerima swap 2,5 miliar rupiah dari proyek PLTU Riau 1. Sofian Basir sebelumnya didakwa telah memfasilitasi pertemuan kerja sama proyek PLTU Riau 1. Sofian juga diduga mengetahui swap yang diterima Eni Saragi dan Idrus Marham. Teddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.